Pada video ini, kita akan membahas materi unit 3, yaitu making comparison atau membuat perbandingan. Dalam membuat perbandingan, kita menggunakan comparative adjective atau kata sifat komparasi. Perhatikan contoh di bawah untuk melihat aturan mengubah adjective atau kata sifat menjadi bentuk komparasi. Adler retail store is busier than the crown. Artinya, toko retail Adler lebih sibuk dibandingkan toko retail the crown. Busier di sini artinya lebih sibuk, yang berasal dari kata busy, yang berarti sibuk. Berikutnya, the crown is more expensive than Adler. Artinya, toko the crown lebih mahal dibandingkan Adler. More expensive artinya lebih mahal. Kemudian, Adler is closer to the city center than the crown. Artinya, Adler lebih tekat dengan kota, pusat kota dibandingkan dengan the crown. Close di sini artinya dekat, dan closer artinya lebih dekat. Aturan mengubah kata sifat menjadi bentuk komparasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk kata sifat dengan suku kata satu atau dua suku kata, umumnya ditambahkan ER di belakangnya. Contohnya, high menjadi higher. High di sini artinya tinggi, higher artinya lebih tinggi. Kemudian, cheap menjadi cheaper, narrow menjadi narrower. Kemudian, untuk kata sifat yang diakhiri dengan huruf Y, huruf Y tersebut diubah menjadi huruf I, kemudian ditambahkan ER. Contohnya, funny menjadi funnier. Funny artinya lucu dan funnier artinya lebih lucu. Happy menjadi happier, dan heavy menjadi heavier. Kemudian, untuk kata sifat dengan dua suku kata atau lebih, diletakkan kata more di depannya. Contohnya, modern menjadi more modern. Artinya, modern artinya modern, kemudian more modern artinya lebih modern. Contoh lainnya adalah stylish, yang dua suku kata menjadi more stylish. Interesting, yang empat suku kata menjadi more interesting. Expensive menjadi more expensive. Beberapa adjektif tidak mengikuti aturan yang tadi dijelaskan dalam mengubahnya menjadi bentuk komparatif. Contohnya adalah, good menjadi better. Good artinya bagus, better artinya lebih bagus. Bad menjadi worse, bad artinya buruk, worse artinya lebih buruk. Kemudian far menjadi further atau further. Far artinya jauh, further atau further artinya lebih jauh. Perbedaan antara further dan further adalah, further digunakan apabila merujuk pada jarak dalam hal ini lebih jauh dalam hal jarak, yaitu kilometer, meter, dan satuan yang lain. Kemudian further merujuk pada hal yang konteksnya lebih abstract. Contohnya adalah, kita ingin mendiskusikan permasalahan ini lebih jauh. Bahasa Inggrisnya adalah, we would like to discuss this matter further. Jadi yang digunakan adalah further, bukan further. Karena further itu merujuk pada jarak yang merujuk pada satuan kilometer dan meter. Kemudian berikutnya, many yang artinya banyak menjadi more, lebih banyak. Little menjadi less. Little artinya sedikit, less artinya lebih sedikit. Berikutnya, kita ke section vocabulary, yaitu kosa kata. Anda dapat mengerjakan praktis satu, di mana Anda dapat mengisi space yang kosong dengan adjective, kata sifat, atau comparative adjective, atau kata sifat comparative. Contoh yang pertama adalah, pada comparative form tersedia kata sifat wider, yang artinya lebih lebar. Jadi, adjective-nya di sini adalah wide. Kemudian yang kedua, kata sifatnya adalah far. Anda diminta untuk mengisi bentuk komparasi dari far, di mana jawabannya adalah further atau further. Bahasan berikutnya adalah making comparison atau membuat perbandingan. Comparative adjective atau kata sifat komparasi digunakan untuk membandingkan perbedaan antara dua objek. Jadi, comparative adjective digunakan dalam kalimat untuk membandingkan antara dua benda atau lebih. Di sisi lain, untuk menunjukkan bahwa kedua hal adalah sama sifatnya, kita menggunakan as-as. Contohnya adalah as big as, atau as soft as. Contoh kalimatnya dapat berupa, My office is as big as your office. Artinya, kantor saya sama besarnya dengan kantor Anda. Jadi, as big as, artinya sama besarnya. Apabila komparatifnya adalah as soft as, artinya adalah sama lombutnya. Dalam membuat perbandingan, however, kita menggunakan than, artinya dibandingkan atau daripada, untuk menunjukkan bahwa kedua benda tersebut adalah dua hal yang berbeda. Pola kalimat dalam membuat perbandingan, yang pertama adalah kita mencantumkan noun yang pertama atau benda yang pertama. Diikuti oleh to be, yaitu is atau am atau are, tergantung dari subjek yang digunakan. Dalam hal ini adalah noun yang pertama. Apabila kata benda yang pertama itu berbentuk singular atau tunggal, kita menggunakan is. Apabila kata benda yang pertama itu adalah jama, kita menggunakan are. Kemudian diikuti oleh komparatif adjektif, diikuti dengan kata than, yang artinya dibandingkan atau daripada, dan diikuti dengan benda yang kedua. Contohnya di sini adalah golden gate bridge is longer than sydney harbour bridge. Artinya jembatan golden gate lebih panjang dibandingkan jembatan pelabuhan sydney. Perhatikan di sini to be yang digunakan adalah is, karena subjeknya adalah tunggal. Dalam hal ini golden gate bridge itu hanya satu. Kemudian contoh yang kedua, Buildings in urban areas are more modern than in the suburbs. Artinya bangunan-bangunan di area perkotaan lebih modern dibandingkan dengan di pinggiran kota. Perhatikan to be di sini menggunakan are, karena merujuk pada kata benda atau subjek buildings. Buildings adalah artinya bangunan-bangunan di mana bentuknya jama, sehingga menggunakan are. Pada praktis dua, Anda dapat berlatih membuat perbandingan, mempergunakan topik-topik yang telah disediakan. Contohnya, yang pertama, saving interest and loan interest. Anda diminta membandingkan antara bunga tabungan dengan bunga pinjaman, mempergunakan kata sifat high, yaitu kata sifat yang dalam kurung. Kemudian, kalimat komparasinya menjadi, Loan interest is higher than saving interest. Artinya, bunga pinjaman lebih tinggi dibandingkan dengan bunga tabungan. Pada praktis tiga, Anda diminta untuk membandingkan pekerjaan di kantor A dan kantor B. Dijelaskan kondisi di kantor A dan kondisi di kantor B sebagai berikut. Dalam hal salary, dalam satuan IDR atau Indonesian Rupiah, ofis A memberikan gaji 10 juta per bulan, di mana ofis B 8,5. Dan dalam hal working hours, ofis A memberlakukan 54 jam working hours per minggunya, ofis B 45 hours per minggunya. Dalam hal benefit, ofis A tidak memberikan benefit, namun ofis B memberikan transport allowance atau tunjangan transport. Kemudian, commuting distance, artinya jarak perjalanan yang perlu ditempuh dari rumah ke kantor, pada ofis A yaitu 6 km, dan ofis B 15 km. Anda diminta untuk membandingkan beberapa aspek tersebut. Yang pertama, dalam hal salary. Jadi, Anda dapat mempergunakan kata sifat komparasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Seksi berikutnya adalah reading. Reading di bawah ini menjelaskan perbandingan antara dua restoran face food chain, yaitu McDonald's dan Burger King. Dalam seksion reading ini, Anda dapat memperhatikan bagaimana penggunaan kata sifat komparasi dalam membandingkan kedua restoran ini dalam berbagai aspek. Setelah menyimak penjelasan mengenai komparatif adjektif, kemudian cara membuat perbandingan, dan setelah membaca artikel mengenai Burger King dan McDonald's yang menunjukkan perbandingan antara keduanya, pada praktis 4, Anda diminta untuk menulis perbandingan antar produk, ngelayanan atau jasa, atau membandingkan antar perusahaan yang Anda ketahui dengan baik. Pada praktis 5, Anda diminta untuk membandingkan antar kedua subjek. Yang pertama adalah membandingkan karir sebagai pegawai pemerintahan dan karir sebagai berusaha atau entrepreneur. Yang kedua adalah membandingkan antara berinvestasi dalam properti dan juga berinvestasi dalam saham perusahaan. Yang ketiga membandingkan antar kondisi bekerja di dalam negara Anda sendiri atau bekerja di luar negeri. Bahan berikutnya adalah superlatif adjektif. Superlatif adjektif atau kata sifat superlatif digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau objek dengan nilai yang paling besar. Bisa jadi paling mahal, paling baik, paling buruk, dan lain-lain. Perhatikanlah contoh dan juga aturan dalam mentransformasi atau mengubah kata sifat menjadi bentuk superlatif. Adler is the busiest retail store in town. Artinya, Adler adalah tuku retail yang paling sibuk di kota. Busiest artinya paling sibuk yang berasal dari kata sifat busy yang artinya sibuk. Contoh kedua adalah The Crown is the most modern outlet in our neighborhood. Artinya, Toko The Crown adalah outlet yang paling modern di lingkungan kita. Most modern disini artinya paling modern. Contoh berikutnya, Artinya, Dari semua pekerjaan yang pernah saya miliki, pekerjaan saat ini atau ini adalah yang terbaik. The best dalam hal ini artinya terbaik. Jadi, aturan untuk melubah kata sifat menjadi bentuk superlatifnya, yang pertama adalah untuk adjektif dengan suku kata satu atau dua suku kata, umumnya ditambah est di belakangnya. Contohnya, Tall menjadi Tallest. Tall artinya tinggi, Tallest artinya paling tinggi atau tertinggi. Hot menjadi Hottest, Near menjadi Nearest. Near artinya dekat, Nearest artinya paling dekat atau terdekat. Kemudian, untuk kata sifat yang diakhiri dengan huruf Y, huruf Y tersebut diubah menjadi huruf I, dan kemudian ditambahkan Est di belakangnya. Contohnya, Easy menjadi Easiest. Easy artinya mudah, Easiest artinya paling mudah. Kemudian, Heavy menjadi Heaviest. Untuk kata sifat dengan suku kata dua atau lebih, umumnya diletakkan kata Most di depan kata sifat tersebut. Contohnya, Stunning menjadi Most Stunning. Stunning artinya menawan, Most Stunning artinya paling menawan. Atraktif menjadi Most Atraktif, Satisfying menjadi Most Satisfying. Satisfying artinya memuaskan, Most Satisfying artinya paling memuaskan. Kemudian, beberapa kata sifat tidak mengikuti aturan-aturan yang dijelaskan tadi dalam mengubahnya menjadi bentuk superlatifnya. Contohnya, Good menjadi Best. Good artinya baik atau bagus. Best artinya terbaik. Bad menjadi Worse. Bad artinya buruk. Worse artinya terburuk. Far menjadi Farthest atau furthest. Little menjadi Least. Little artinya sedikit. Least artinya paling sedikit. Section berikutnya adalah Vocabulary atau kosa kata. Pada praktis 6, Anda dapat menambah kosa kata dengan mengerjakan latihan di bawah, yaitu mengisi space yang kosong dengan kata sifat ataupun kata sifat superlatif. Contoh yang pertama adalah kata sifatnya adalah Bright, Anda diminta untuk mengisi bentuk superlatifnya. Di mana jawabannya adalah Brightest. Dan yang kedua, Anda diminta untuk mengisi kata sifat yang bentuk superlatifnya Fattest. Dan demikian berikutnya. Section berikutnya adalah Making Comparison with Superlatif Form atau membuat perbandingan mempergunakan bentuk superlatif. Superlatif adjective atau kata sifat superlatif digunakan untuk menjelaskan suatu objek yang memiliki batas kualitas paling tinggi atau paling rendah. Contohnya The Largest artinya paling luas atau terluas, The Biggest artinya paling besar, dan The Lowest artinya paling rendah. Superlatif adjective digunakan dalam kalimat di mana suatu subjek dibandingkan dengan sekelompok objek. Pola kalimat dalam mempergunakan superlatif form, yang pertama adalah kata benda atau subjek yang dijelaskan, diikuti oleh to be, is, am, atau are, tergantung dari subjek yang digunakan, diikuti oleh the dan superlatif adjective, kemudian kategori dari kata benda tersebut. Contohnya adalah Jack is the tallest man in the office. Artinya Jack adalah pria yang paling tinggi di kantor. Perhatikan, to be yang digunakan adalah is, karena Jack dalam hal ini merujuk pada he, atau seorang laki-laki. Is juga digunakan dengan she, atau seorang perempuan. Contoh kedua, government official is the most secure job, some people think. Artinya adalah, pegawai pemerintahan adalah pekerjaan yang paling aman, menurut sejumlah orang. Ini yang digunakan adalah the most secure, artinya yang paling aman. Berikutnya, ABC was selected as the best company of the year. Jadi, the best dalam hal ini artinya terbaik. Artinya, ABC terpilih menjadi perusahaan terbaik pada tahun ini. Kemudian, kita menuju ke practice 7, di mana Anda dapat berlatih, menulis, atau membuat kalimat pergandingan, mempergunakan kata sifat superlatif. Contohnya, peran nomor 1, yaitu Anda diminta untuk membandingkan beberapa tempat dalam hal temperaturnya. Yang kedua, Anda diminta untuk membandingkan beberapa landmark dalam hal tingginya. Pada practice 8, Anda dapat berlatih untuk menulis preferensi Anda pada aspek-aspek berikut, dan mendiskusikannya dengan teman Anda untuk melihat bagaimana preferensi Anda dan teman Anda berbeda. Yang pertama adalah, menulis aktivitas yang paling Anda sukai, dan jelaskan mengapa. Yang kedua adalah, sektor industri terbaik untuk bekerja, dan apa alasannya. Yang ketiga adalah, karir yang paling Anda inginkan, dan mengapa. Pada practice 9, Anda diminta untuk melangkapi kalimat mempergunakan kata sifat komparatif, atau kata sifat superlatif yang disediakan di dalam gurung. Ingatlah bahwa komparatif adjektif digunakan untuk membandingkan dua benda, sedangkan superlatif adjektif digunakan untuk menunjukkan benda yang memiliki batas kualitas tertinggi atau terendah, atau yang paling dan yang ter.